Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Semoga semuanya sedang kiasa dalam hidupan Allah SWT Kita jumpa lagi ya bersama saya keluarga Karempone Di channelnya keluarga Karempone Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini Yang sudah menonton video ini Dan terima kasih buat teman-teman semuanya Yang selalu setia menonton vlog-vlog keluarga Karempone Oke teman-teman ini garcep aja ya Pulang sekolah sangat lapar Jadi mau masak sayur yang simple saja Yaitu sayur bening, bayam dan jagung ya teman-teman Di samping sambil saya masak Saya mau refill terigu karena ini terigunya sudah habis Kebetulan tadi pas pulang sekolah itu Saya mampir dulu belanja di warung Om Pipi Dan ini kita langsung saja ya teman-teman Sambil menunggu jagungnya mateng Dan tadi sudah saya cuci Dan tadi sudah bersihkan juga bayamnya Dan sudah saya cuci di air yang mengalir Tapi sebelumnya saya rendam dulu pakai air garam Kemudian saya cuci kembali pakai di air yang mengalir gitu teman-teman Dan ini kita langsung saja refill terigunya ya teman-teman ya Karena apa ya saya sering menggunakan terigu itu Soalnya kalau saya bikin bala-bala tempe Bikin bala-bala jagung Atau apa disebutnya itu bakwang ya Kayak gitu Jadi ini itu biasa saya gunakan Satu bulan kurang gitu ya Dan setelah refill terigu kita lanjut Untuk refill gula pasirnya teman-teman Ini juga satu kilo Kita akan masukkan ke wadahnya Karena ini tribu Eh tribu Bila pasirnya juga sudah habis teman-teman Soalnya sesekali saya suka minum teh manis ya Pagi-pagi atau malam Supaya persediaan asikku juga Kalau malam-malam itu Lancar banyak gitu Dan setelah refill-refill Kita lanjut lagi ini Memisahkan dari renceng-rencengnya Soklim Jumbo ya Ini tuh teman-teman Sebenarnya saya biasanya pakai yang ringso cair Cuma karena disana gak ada Lagi kosong atau lagi habis Jadi saya pakai yang ada ini aja Daripada tidak mencuci Jadi kita gunakan yang ada saja dulu teman-teman Dan ini sudah selesai Kita simpan di tempatnya Dan jagunya sudah matang Jadi kita guberskan saja Kita masukkan apa itu guberskan Kita masukkan bayamnya yang sudah dibersihkan tadi ya teman-teman Kemudian otomatis Ini saya gunakan cuma irisan bawang merah ya Dan tentunya kita tambahkan dengan bumbu-bumbu cinta Yaitu garam dan penyedap rasa Di sini di sayur bening ini Saya cuma gunakan sasa Biasanya juga pakai gait kaldu jamur ya teman-teman Tapi kali ini saya mau menggunakan sasa saja Dan setelah sayurnya matang Masih ada jagung satu Ini saya akan pilih saja Kita akan bikin bala-bala ya teman-teman Atau goreja Goren jagung Atau perkedel jagung Atau apalah itu namanya teman-teman ya Kita saksikan saja Oh iya teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak Dan jangan lupa Supaya Krimpone semakin semangat Membuat vlognya Atau membuat videonya Mudah-mudahan Menu makanan Saya hari ini dapat Memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya Saya kata oleh krim Masak apa ya Buat teman-teman Buat makam Nah kita masak Dan agar ini Luka saja teman-teman Saya kata teman-teman Yang mau punya krimpuk Ya aku lukas Punya jagung Maka bayang Tepungnya tepung saja Kita buat goreja Saja Seperti ini Gitu Itu biasanya Saya gunakan Tepung bumbu sasa Atau tepung bumbu serba guna Gitu Saya biasanya gunakan Dua sendok Kemudian saya tambahkan Dengan terimu Dua sendok Tepung maizena Satu sendok Dan tentunya Saya tambahkan lagi Kayak ladaku Sama bawang Putih bubuk Atau bawang putih Asli ya Yang sudah Dihaluskan Kita Tambahkan saja Kemudian diaduk-aduk Kemudian jangan lupa Tambahkan satu butir telur Teman-teman Setelah itu Kita aduk-aduk Seperti orang Bikin bala-bala Gitu teman Nah Kemudian kita Lanjut goreng Nah Biasanya tempe juga itu Enak loh Dibuat seperti ini Saya kalau bikin tempe Kalau digoreng Biasa Biasa gitu Dipotong-potong Lalu digoreng Itu biasanya Terbuang-buang Jarang habis gitu Tapi begitu saya Olah seperti ini Teman-teman Dijadikan bala-bala Si tempenya Itu habis Kadang sudah sore Itu habis Kalau saya bikin Pagi-pagi Gak tau lah Yang namanya goreng-goreng Itu anak-anak Pasti suka gitu Dan biasanya Dicocol Ke sambal Atau ke saus Gitu Dan ini udah selesai Teman-teman ya Kemudian Ini Dapat menjadi Menu Inspirasi Di teman-teman Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Masakan saya Sudah matang Teman-teman Dan ini kita Langsung saja ya Ambil nasi Dan ambil sayurnya Kemudian Goreng jagungnya Goreng jagungnya Itu juga ada Ayam goreng ya Teman-teman Saya satukan Di situ Masih ada Sedikit Ini Ayam goreng Yang saya goreng Tadi pagi gitu Teman-teman Karena ini Sudah sangat lapar Sekali Jadi mari kita Makan Teman-teman Maaf ya Jangan dilihatin Dong Kelihatan tuh Suapannya Gede Tuh Ayam gorengnya Masih ada tuh Oke Terima kasih Teman-teman Saya ucapkan Sekali lagi Sampai ketemu lagi Di next video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selamat